Pemilisan pendidikan inklusif merupakan program sekolah atau pembelajaran di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, salah satu sekolah yang menerima anak inklusi yakni SMK Negeri 1 Pekalongan. Pendidikan inklusif merupakan program sekolah atau pembelajaran di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memenuhi hak asasi manusia, mendapatkan pendidikan yang setara, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan rasa toleransi. Sebagaimana arahan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan seluruh SMA dan SMK Negeri di bawah kewenangan Pemprov Jawa Tengah mengadaptasi pendidikan inklusif, calon siswa inklusi atau berkebutuhan khusus kini bisa masuk ke SMA atau SMK Negeri di Kota Pekalongan, salah satunya di SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Pekalongan, Isni Harsi Feriani, membenarkan bahwa SMK Negeri 1 Kota Pekalongan menerima siswa inklusi atau anak berkebutuhan khusus dari lulusan pelajar SMP atau MTS untuk mendaftar dan masuk ke SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Berarti alhamdulillah Bapak Pekalongan bisa rauh dan memberikan pesan-pesan kepada anak-anak dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Yang pentingnya itu bisa jadi satu upasukan bagi kami untuk kelanjutan program-program kami, terutama tujuan dari SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Yang pertama kami melakukan satu wadah yang disebut Pamung Budaya Positif. Itu harapannya anak-anak bisa disiplin terbentuk karakternya dari sana. Sehingga kami bentuk semacam sargas untuk Pamung Budaya Positif. Itu yang terdiri dari Bapak Ibu Guru, ada wali kelas, ada dari siswa segera. Pihaknya berharap dengan diterimanya anak-anak inklusi di SMK Negeri 1 Kota Pekalongan ini, mereka bisa memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensinya selayaknya anak-anak pada umumnya. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.